Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Di dalam melakukan tindakan kami juga lebih akan mendekatan yang humanis, yang manusiawi dengan tidak harus melanggar hak asasi manusia. Untuk itu, dalam menanggulangi terorisme di masa yang akan datang, kami akan mengajak ormas-ormas organisasi masyarakat, khususnya organisasi keagamaan. Ya, itu tadi kita lihat. Cuplikannya seperti apa? Salah satu yang ditunggu-tunggu seperti apa jawabannya dalam debat pertama ini adalah kayak Haji Ma'ruf Amin. Dan ketika ini bicara soal isu terorisme, disitulah beliau bicara seperti itu. Nah, kalau menurut Bang Sirajudin bagaimana dengan jawaban mereka? Saya kira sangat tepat Pak Jokowi memberikan kesempatan ke Ma'ruf untuk bicara di aspek itu. Karena itulah kompetensi beliau dan otoritas beliau dari sisi keagamaan. Nah, sudut pandang yang diambil ke Ma'ruf terlihat lebih wise saya kira, karena dia tidak mengasosiasikan semata-mata terorisme dan rekalisme itu terkait agama saja. Ada yang lain juga. Tapi beliau menggarisbawahi pentingnya ada penindakan dan pencegahan yang terintegrasi dan kerjasama antar berbagai pihak termasuk ormas-ormas keagamaan. Karena sebagian sumber terorismenya terkait dengan radikalisme agama, saya kira begitu. Nah, dari sisi posisi itu saya sangat setuju. Nah, hanya saja ketika Pak Prabowo merespon itu, beliau malah meng-undermine atau tidak terlalu menganggap itu serius terorisme ini sebagai persoalan yang terkait dengan radikalisme agama. Dia justru menarik masalah radikalisme dan terorisme ini sebagai praktek ancaman dari luar. Oleh karena itu, solusi yang dia inginkan, ya memperkuat intelijen, pertahanan, seterusnya dan kepolisian. Itu benar, saya kira, dari aspek itu. Tetapi kalau dari sisi penjelasan tim Pak Jokowi dan KM Aruf, itu hanya salah satu sektor saja. Aspek kultural, aspek keagamaan juga sama seriusnya. Dan tidak bisa dipungkiri dari sekian aksi terorisme yang terjadi di Indonesia ataupun juga para jaringan teroris yang ditangkap di Indonesia itu rata-rata mereka masuknya lewat pendekatan itu. Bernuasa agama, jelas seperti itu. Tadi Pak Ansar Mbaik, jam-jam tujuan tadi juga cerita soal bagaimana hubungan yang sangat kuat antara radikalisme dengan terorisme. Dan radikalisme ini akarnya juga lewat pendidikan, lewat pengaruh tokoh-tokoh keagamaan juga. Nah, apakah jawaban Pak Maruf ya, karena dia beliau merupakan ulama, sedangkan Pak Prabowo itu merupakan militer, sehingga otomatis yang terpikir jawaban adalah langsung berkaitan dengan ini masalah pertahanan. Pendekatan keamanan. Pendekatan keamanan, seperti itu. Kalau dari Bang Ebros. Baik, saya pikir tidak hanya itu dari segi keamanan gitu ya. Persoalan radikalisme itu adalah persoalan pemikiran dan ideologi. Nah, persoalan pemikiran dan ideologi ini persoalan proses komunikasi yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Misalnya, kalau memang seseorang itu selalu didoktrin terhadap pesan-pesan yang sifatnya katakanlah eksklusif terhadap suatu kelompok tertentu dan menimbulkan suatu kebencian kepada kelompok lain, itu akan muncul sendiri itu. Nah, oleh karena itu sangat tepat, apa yang dikatakan oleh calon wakil presiden dari 01, mengatakan adalah deralikalisasi, artinya konsepnya yang diselesaikan. Karena perilaku, misalkan bom bunuh diri, itu kan perilaku. Tapi sebelum perilaku, justru yang paling jahat itu adalah katakanlah pemikiran dan ideologi. Nah, yang harus diselesaikan di akarnya, yaitu pemikiran itu dan ideologi itu. Yaitu, bagaimana proses komunikasi yang dihadapi baik melalui pesan-pesan proses komunikasi bisa saja bernuansa agama, bisa saja bernuansa ketidakadilan, bisa saja bernuansa apa saja, ideologi dan lain-lain sebagainya. Itu sebagai alat untuk menenamkan, katakanlah, konsep radikal di dalam pemikirannya. Kalau itu sudah dihabisin di dalam konteks pemikiran dan ideologi yang dipegang oleh seseorang, perilaku radikal itu hampir dipastikan tidak ada. Kenapa? Karena orang berperilaku sangat tergantung makna yang ada di kepalanya. Nah, ketika saya maknai bahwa kelompok tertentu, suku tertentu, atau agama tertentu adalah bukan bagian dari saya, dan mereka itu adalah sebagai quote in quote, sebagai sesuatu yang katakanlah di kafirkan dan lain-lain sebagainya. Nah, bisa saja muncul tindakan-tindakan, wah ini adalah out group saya, dan wajar saya melakukan tindakan seperti itu. Nah, deradikalisasi, pencegahan itu suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh karena itu, kementerian agama, saya pikir harus berperan di sini, dan termasuk kementerian komunikasi dan informasi, untuk membentuk, untuk menghancurkan pemikiran-pemikiran dan ideologi yang sifatnya radikal itu. Baik, kita nanti akan lanjutkan lagi, kita kembali harus jeda pariwara berikut ini, pemirsa kami akan segera kembali sesuatu lagi.